Ya, terima kasih Anda masih bersama Tumangun TV. Perayaan Hari Raya Imlek tahun 2020, Gereja Santo Antonius Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu Petang berbeda dengan Misa Imlek sebelumnya. Selain membagikan angpau, hiasan lampion, dan aksesoris khas Cina, umat Katolik yang kebanyakan keturunan Tionghoa ini dihibur dengan atraksi barongsai. Dengan memadukan budaya Tionghoa dengan ragam budaya lokal ini, menjadi simbol kerukunan dan keragaman budaya yang harus dijaga. Beginilah atraksi barongsai pada Misa Imlek yang digelar umat Katolik di Gereja Santo Antonius Muntilan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu Petang. Kelincahan pemain barongsai membuat suasana petarangan gereja berlangsung meriah. Namun warga keturunan Tionghoa yang beragama Katolik di Gereja Santo Antonius juga turut ikut menggelar Misa untuk merayakan Tahun Baru Cina. Bagus ya caranya, saya sangat-sangat juga bosen. Apalagi acaranya yang sekarang tuh, suasana Imleknya itu dia lebih tempat gitu. Apalagi sekarang ada ini, waktu bingung barongsai juga baru saja ini. Ya kalau kita sih, tiap tahunnya, tiap tahun makin bagus, makin bagus acaranya. Jadi anak-anak juga nggak bosen gitu ya. Jadi juga makin banyak emasnya yang ikut kawasan ini gitu. Bisa Imlek yang diawali dengan kira persembahan berupa makanan khas Tahun Baru Cina atau Imlek yang ini dilakukan umat gereja. Roma Paulus Agung Wijayanto, Pastur Paroki Muntilan, mengatakan meski tradisi Imlek lahir dari Tionghoa, namun teologi keberagamannya sangatlah bagus. Tahun ini dirinya mengingatkan hidup dalam keberagaman di Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki beragam budaya, namun masyarakat wajib menghargai satu sama lain agar tidak terjadi perpecahan. Dalam sambutannya, Pastur juga menyampaikan perayaan Imlek ini merupakan damai sukacita bagi semua umat. Karena Tahun Baru Cina menjadi simbol mekarnya harapan dalam menjalani kehidupan ke depan yang lebih baik, yakni menanamkan kasih cinta terhadap sesama. Ini merupakan oleh pemerintah untuk merayakan Imlek. Artinya apa? Ini tidak hanya milik orang Tionghoa. Bangsa Indonesia juga merayakan bersama-sama. Maka sudah selainnya tidak hanya orang-orang Tionghoa, karena orang Tionghoa juga adalah saudara dari kita, semua bangsa kita, tanah air kita juga sama. Maka saya kira baik bahwa perayaan-perayaan nasional, perayaan-perayaan bersama, tidak hanya untuk agama tertentu atau suku tertentu, kita pantas juga merayakan suatu hal bersama-sama.